Saudara polisi menangkap dua pelaku carok maut yang menewaskan empat orang di Bangkalan, Jawa Timur. Kedua pelaku merupakan kakak beradik. Dengan tangan terborgol, H dan M, dua orang pelaku carok maut digiring polisi Pores Bangkalan. Kedua pelaku merupakan kakak beradik. Keduanya tampak tak berdaya saat mesti mempertahunjawabkan perbuatannya di hadapan petugas. Dalam merilisnya, selain menghadirkan kedua orang pelaku, polisi juga menampilkan alat bukti celurit yang digunakan keduanya saat pertarungan carok yang menewaskan empat orang. Informasi dari tersangka ini kurang lebih lima sampai sepuluh orang di TKP. Tapi yang turun ke arena itu? Tapi yang turun ke arena itu kurang lebih empat sampai lima orang. Orang terjadi dua dari situ. Kita ingatkan empat orang ini meninggal, yang tiganya meninggal di tempat, yang satu meninggal di perjalanan menuju Puskesmas, Tepang Jukur. Carok, Ijuk Korong, Pampak, Mati Kapi, Empak, Mati Kapi. Kejadian carok maut terjadi di desa larangan Bangkalan pada Jumat malam lalu. Pelaku awalnya menegur korban karena melaju kencang dengan sepeda motornya. Korban yang tak terima lalu menganiaya pelaku. Korban lalu menantang duel pelaku. Duel carok pun terjadi. Empat orang tewas di tangan kedua pelaku. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur.